Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah SWT, saya doakan selalu dalam keadaan bahagia dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT. Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Kang Asep Pekalungan, untuk melanjutkan pembahasan kemarin. Yaitu, 6 syarat air mutlak yang berubah sebab bercampur dengan benda suci lain sehingga menjadi air suci. Tapi tidak bisa mensucikan. Ingat, suci tidak bisa mensucikan. Nomor 1 sudah kita bahas, nomor 2 sudah kita bahas, dan ini yang ketiga yang kemarin kepotong. Yaitu, benda yang bercampur dengan air mutlak, atau air yang suci mensucikan, bercampur dengan air yang suci mensucikan, itu syaratnya tidak sulit terhindar dari bercampurnya dengan air. Tidak sulit, mudah terhindar dengan bercampurnya dengan air. Ketika mudah terhindar bercampurnya dengan air, kok bercampur? Maka di situ menjadi airnya, ketika bercampur sudah berganti nama ya, berganti nama. Berganti nama dari air menjadi bukan air. Dalam artian, misalnya air bercampur dengan kopi, menjadi kopi, atau air kopi. Tidak bisa air mutlak lagi. Nah, ketika seperti itu, maka suci akan tetapi tidak bisa mensucikan. Kayak gitu. Nah, di sini yang berarti kan ini yang tidak sulit menghindarlah. Terus yang sulit, yang sulit apa? Yang sulit terhindar dengan air. Sulit terhindar dengan air, itu misalnya, ya, baik itu di dalam genangannya. Genangannya itu maksudnya tempatnya, tempatnya air. Ya, berubah karena tempatnya air tersebut. Tempatnya air itu misalnya, contoh tempatnya air. Tempatnya air itu kan kadang-kadang yang namanya air, pembuatannya dikasih kapur, dikasih apa namanya, semen, dan lain sebagainya. Ya, itu kan dalam rangka membuat yang namanya kolam. Terus, air di situ ternyata berubah karena perubahan yang menanah di situ, di dalam kolam tadi. Memang tempatnya, tempatnya tadi. Bukan karena sengaja di istilahnya untuk merubah air, bukan. Nah, ketika seperti itu, maka enggak masalah. Ya, perubahan seperti itu enggak masalah. Atau di ledeng. Ledeng itu kan kadang-kadang ada sambungan-sambungannya di situ. Ya, perubahan di situ kan sulit dihindari. Ya, sulit dihindari. Maka enggak masalah. Atau yang biasa, yang biasa itu, maksudnya yang biasa itu kita, biasa kita temukan. Baik itu di kolam kita, ataupun di luar. Ya, di luar itu maksudnya di sungai dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang lumut. Ya, berlumut. Lama tidak dibersihkan, lumutnya muncul. Nah, ketika lumutnya muncul, ternyata lumut itu menyebabkan berubahnya air menjadi warnanya kehijau-hijauan. Kayak gitu ya kan. Ataupun kehitam-hitaman dan lain sebagainya. Karena lumut itu sulit terhindar daripada air, maka di situ tidak masalah. Tidak masalah dalam artian tetap suci dan mensucikan. Bisa dipakai untuk bersuci. Tapi syaratnya, seperti tadi kemarin, berarti syaratnya berubah dengan sendirinya. Berubah dengan sendirinya. Ketika berubah dengan sendirinya, maka di situ tidak menjadi masalah alias suci dan mensucikan. Paham ya? Tapi kalau tidak berubah dengan sendirinya, contohnya, kita lumutnya kita diambil dulu, ya, dari luar. Kita sengaja cemplungkan ke dalam. Apa namanya? Kolam. Itu namanya tidak berubah dengan sendirinya. Kita yang cemplungkan, ya. Akhirnya hancur yang namanya lumut. Terus merubah menjadi air lumut. Nah, maka di situ menjadi suci tidak mensucikan. Karena tidak berubah dengan sendirinya. Nah, kayak gitu. Saya kira paham. Oke, cukup. Lanjut. Terus, yang keempat syaratnya. Air bisa menghindari benda tersebut. Maksudnya bisa menghindari di sini dalam artian tidak sulit. Ya, tidak sulit untuk dipisahkan dengan air. Contohnya apa? Contohnya, misalnya teh, kopi. Ya, semangka. Ya, maksudnya cairannya semangka. Sudah dijadikan jus, misalnya, ya. Itu kan tidak sulit. Yang namanya berpisah dengan air. Kita menjaga itu tidak sulit. Untuk supaya tidak bercampur dengan air itu tidak sulit untuk dalam menjaganya. Berbeda dengan lumut. Kita sulit untuk menjaganya. Supaya tidak bercampur. Nah, ketika seperti itu. Ketika di sini adalah air bisa menghindari benda tersebut. Atau tidak sulit untuk menjaganya. Kok bercampur? Maka di situ menjadi berbahaya. Maksudnya berbahaya dalam artian airnya sudah bisa, tidak bisa lagi digunakan untuk bersuji. Ketika bercampur dan bercampurnya itu menyatu, setelah itu sudah berubah kemutlakannya. Namanya sudah berubah. Tadinya air mutlak menjadi air teh. Menjadi air kopi. Nah, ini yang kelima ya. Syarat yang kelima. Lanjut. Syarat yang kelima. Yaitu perubahannya banyak. Sehingga menjadikan air tersebut sudah tidak lagi disebut air oleh siapapun yang melihatnya. Perubahannya itu tidak sedikit. Tapi perubahannya banyak. Dalam artian ketika orang siapapun yang melihat, itu tidak mengatakan itu adalah air. Ya, maksudnya air itu air mutlak. Misalnya air sumur itu namanya air mutlak. Air laut itu namanya air mutlak. Air hujan itu namanya air mutlak. Ya. Nah. Contoh, kita campur yang namanya air sama teh. Kita bercampur. Akhirnya warnanya sudah coklat, murni coklat. Tidak ada putihnya sama sekali coklat. Teh kan coklat. Orang lain melihat, walaupun tidak melihat campurannya. Orang lain melihat di situ, oh ternyata sudah itu adalah air teh. Nah, ketika seperti itu, orang tahu semua itu bukan air putih. Itu air teh. Atau bukan air mutlak, itu air teh. Maka itu tidak bisa untuk bersuci lagi. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Tapi ketika bercampurnya itu cuma keruh saja, sedikit ya. Bercampur tapi sedikit keruh saja. Orang melihatnya itu masih, oh itu cuma, itu tetap air. Air yang keruh. Nah, kayak gitu. Kalau masih begitu, masih bisa untuk bersuci. Ya, masih suci dan mensucikan. Atau kita masih, apa namanya, nyuci beju. Nyuci beju. Kadang-kadang yang sering kalau nyuci beju tidak pakai mesin cuci yang biasa. Itu ketika biasanya debak yang berisi air putih, air yang digunakan untuk mensucikan. Satunya air sabun. Kita nyuci. Itu kan kadang-kadang nyiprat. Ya, yang namanya air sabun tadi. Nyiprat, bercampur dengan air yang berada di bak. Itu kan dilihat di situ, dalam bak itu. Airnya berubah apa tidak. Atau cuma keruh sedikit saja. Kalau keruh sedikit, nggak masalah. Tapi kalau sudah berubah, itu orang mengatakan, oh itu air sabun. Maka di situ sudah berubah nama. Maka itu tidak bisa untuk mensucikan. Ya, intinya di situ berubah nama. Terus, apa namanya lagi yang terakhir, yaitu benda yang bercampur bukan tanah atau garam. Kalau yang bercampurnya itu tanah ataupun garam, itu nggak masalah. Kenapa? Karena garam itu kan asalnya dari laut. Laut itu bisa untuk mensucikan. Ketika bercampur dengan air, garamnya menjadi larut. Ya, maksudnya garam yang larut menjadi larut. Itu kan menjadi air lagi, air laut. Ya kan? Maka di situ karena air laut itu termasuk apa namanya, air yang bisa untuk mensucikan, air mutlak, maka di situ tidak masalah. Walaupun disengaja, nggak masalah. Bisa untuk mensucikan. Tidak merubah air tadi menjadi air yang tidak bisa mensucikan. Akan tetapi tetap suci dan mensucikan. Ataupun tanah. Karena kalau tanah itu cuma keruh saja. Tanah itu sebenarnya cuma keruh saja. Maka tetap bisa mensucikan. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin apa namanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wa'alitayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.